Ini adalah padi inpari 42 untuk sahabat tani. Bulirannya itu panjang seperti ini dan malainya juga panjang. Dan untuk daun benderanya itu panjang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel youtube Cak Sihab Bertani Holti. Untuk kesempatan hari ini saya akan mereview mengenai tanaman padi varitas inpari 42 untuk sahabat tani. Dan hari ini dilakukan yaitu proses pemanenan. Dan kondisi tanaman padinya itu seperti ini. Penampakannya untuk sahabat tani kalau kita lihat dari luar itu malainya tidak kelihatan sama sekali. Karena untuk daun-daun benderanya itu sangat panjang untuk sahabat tani. Nah seperti ini untuk tanaman padi inpari 42 untuk sahabat tani. Dan hari ini dilakukan yaitu proses pemanenan. Dan untuk malainya itu sangat panjang dan bulirannya juga panjang dan batang-batangnya itu sangat kokoh sekali untuk sahabat tani. Nah seperti ini penampakannya untuk tanaman padi varitas inpari 42 untuk sahabat tani. Dan hari ini dilakukan yaitu proses pemanenan. Nah seperti yang ada di depan saya itu sudah mulai proses pemanenannya. Dan ini dilakukan yaitu proses pemanenan untuk sahabat tani. Yaitu yang dipanen hari ini yaitu padi varitas inpari 42 untuk sahabat tani. Mari kita lihat. Tidak ada yang rebah sekali untuk tanaman padi inpari 42 ini. Karena batang-batangnya yang sudah saya jelaskan tadi yaitu kokoh. Sehingga kelebihannya yaitu tidak mudah rebah. Nah ini proses pemananannya masih berlangsung. Nanti akan saya perlihatkan setelah ini selesai pemanenan. Bagaimana bentuk bulirannya. Di depan ini. Untuk lebih berlangsung. Terima kasih telah menonton! Ini adalah padi inpari 42 untuk sahabat tani. Bulirannya itu panjang seperti ini. Dan malainya juga panjang. Dan untuk daun benderanya itu panjang. Nah seperti ini. Ini adalah ciri-ciri dari padi varitas inpari 42 untuk sahabat tani. Seperti ini. Setelah selesai proses pemanenan untuk sahabat tani. Bekas pemanenan padi tadi digunakan untuk sahabat tani semua sebagai makanan ternak untuk sahabat tani. Baik itu ternak kambing maupun ternak sapi untuk sahabat tani. Nah seperti ini. Karena untuk di daerah saya ini mayoritas itu bertani dan berternak untuk sahabat tani. Nah seperti ini. Ini banyak masyarakat yang memanfaatkan seperti ini untuk sahabat tani. Yang mempunyai yaitu kambing maupun sapi untuk sahabat tani. Seperti ini untuk caranya untuk sahabat tani. Ini dibuat makanan apa Pak ini Pak? Ya kambing, ya lembu. Nah ini punya berapa lembu atau kambing Pak ini ya? Kambing 7 ekor, lembu 2 ekor. Selain dikasih makan bekas makanan apa itu, bekas pemanenan padi ini dikasih makan apalagi Pak ini Pak? Ya rumput kalau ada, kalau nggak ada ya. Seperti inilah yang digunakan untuk teman-teman semua ya Pak ya. Kebanyakan. Karena ini cara pengambilannya itu mudah dan gratis untuk sahabat tani. Ya seperti ini untuk sahabat tani. Sehingga untuk peternak-peternak ini banyak yang memanfaatkan bekas pemanenan ini untuk sahabat tani. Nah mari kita lihat. Selain Pak Sulikin tadi, disini juga ada Bapak Atekan yang sedang melakukan proses pengambilan bakan ternak. Ya itu caranya bekas kambi tadi itu dikumpulkan dahulu untuk sahabat tani dan diikat seperti ini. Nah bisa kita lihat untuk sahabat ini adalah cara-cara pengambilan makan ternak setelah dikumpulkan untuk sahabat tani sepulah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.